Berapa hal yang lain ketika bicara dibawa ke pemimpinan Mas Agus Harimurti begitu ya Ada juga kritik bahwa di jaman Mas Agus ini justru untuk maju pilkada harus ada mahar Store-store lah kepada DPP agar rekomendasi keluar Paling tidak ini yang disampaikan oleh Pak Marzuki di satu daerah ya tentu saja ya Pak Marzuki menolak itu disebut generalisir tapi ada satu daerah yang disebut Pak Marzuki begitu Bahwa untuk maju pilkada maka harus ada mahar kemudian apa namanya cukup memberatkan agar rekomendasi itu keluar dari DPP Bagaimana Pak Eri? Pak Eri sendiri merasakan ada seperti itu tidak? Tidak ada jadi kalau saya di Jogja kebetulan ada yang pilkada di Jogja Ya kami kencelengan gitu, kencelengan, sang calon misalnya ada bantuannya setelah itu kami beli bendera Terus kami juga pasang foto-foto-foto apa namanya, billboard gitu ya, sepanuk-sepanuk gitu ya Calon, untuk itu-itu, jadi kalaupun itu ada kegiatan seperti itu, contohnya kami dikirimi bendera, berapa ribu bendera gitu ya Nanti dipasang di dapilnya masing-masing di daerah pilkada itu, terus kita sosialisasi dengan calon, beberapa calon, seperti itu Mas Jadi tidak ada ya permintaan mahar dan lain sebagainya Tidak, bukan mahar, kalau bagi saya itu apa ya, pencelengan gitu, iratnya, urunan lah gitu ya, sang calon, ya wajar dong Untuk operasional kampanye ya, maksudnya ya begitu kan Dan kembali ke daerah kampanye, kampanye kita kan butuh, tapi yang kami lakukan ya, yang dilakukan oleh Partai Demokrat Dalam arti misalnya, nanti di dapil ini, ada kegiatan ini, ya kita ngumpulin orang, ya beli apa namanya itu, minum, snek Kan seperti itu, jadi mahal, misalnya mahal, bayar Itu biaya politik lah ya Ya, biaya politik Ya, oke, oke, oke Itu saya sayangnya Tetapi yang disebut, baik, Pak Heri Tapi yang disebut oleh Pak Marzuki adalah untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP Dalam hal ini juga ketua umum tentu saja Itu bayar begitu, mahar Ya, itu tergantung pemikiran dia aja Tergantung kita memikirkan sesuatu, kalau pikiran kita kotor, jadi kotor semua kan begitu Coba kita berpikir positif, kan positif hasilnya Itu berpikir buruk dulu berarti, maksudnya Pak Marzuki Itu makanya saya bilang tergantung niat kita Dalam menangkap ini, apalagi senior itu tadi pernah diputuskan pimpinan Partai Tanya aja dia, pernah aneh-aneh gak di Partai Begitu loh, kalau gue saya begitu Ada catatan dari Mas Heri Gak tahu, saya kan di Partai ini baru Saya di Partai ini baru Saya di Partai baru, tapi saya ikut PSB sudah lama gitu Dari beliau capres Jadi kami Oke Kalau kami ya melihat situasi seperti ini Partai ini kan Mas, mohon maaf Partai ini kan bagus Apa namanya Lagi naik kan begitu Jadi banyak yang melirik gitu Kalau seperti anak muda Wah gagah kan begitu Seperti Mas lah ini gagah kan gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.